58 tahun lalu, Partai Golongan Karya atau Golkar berdiri. Saat menjadi partai yang berkuasa pada era Orde Baru, banyak persaingan internal Golkar yang didedam oleh Soeharto. Saat terjadi konflik antara kelompok Ali Murtopo dan Hankam, Soeharto selaku Ketua Umum Dewan Peminat tak hanya membereskannya, tapi juga menutupi adanya konflik dari amatan pers dan publik. Namun, memasuki 1992, militer dan Golkar mulai menjaga jarak. Setelah muncul isu, L.B. Mordani ingin jadi presiden. Soeharto pun beralih ke kelompok Islam dalam Golkar Usungan Habibie. Konflik dalam Golkar kemudian berubah lagi menjelang kejatuhan Soeharto. Pada masa itu, Habibie berkonflik dengan anak-anak Soeharto akibat banyaknya penjegalan terhadap bisnis anak Soeharto. Saat Soeharto jatuh, Golkar tak punya lagi tempat untuk menyelesaikan masalah. Akibatnya, toko-toko utama pun keluar dari Golkar dan membentuk partai-partai baru. Terima kasih telah menonton!